hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini ya Oke kali ini eh kita akan bicara tentang eh saham ya semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian ya kali ini saya akan bahas tentang konon ya bahwa saham apa namanya saham apa namanya Pegas ini naik hampir 2800 persen ya kalau kita baca beritanya ya nah ini penyebabnya apa ya karena memang penjualannya naik dan kita akan cek di laporan keuangannya apa sih sebenarnya eh yang yang terjadi ya dan perlu diketahui bahwa saham ini udah naiknya cukup signifikan ya signifikan dimana harganya naiknya cukup tinggi ya oke kita lanjut ya bahwa eh apa namanya saham ini udah mengalami kenaikan laporan bersih yang cukup sangat signifikan ya kita bisa cek di edxnya ini ya di edx ya ini di tribulan 1 kita pakai di tribulan 2 aja kita bahas ya mempercepat aja ya oke dan ya kalau ke Anda lihat dari apa namanya khasnya ya khasnya itu berapa ya ini ya 1,7 1,7 miliar turun ya di 2021 1,3 miliar ya dan kita lihat juga liabilitasnya juga 4,3 turun juga ya 4,5 ya ini saya cek ini ya 4,2 ini ya dan ekuitasnya naik ya dari 3 3 miliar menjadi ini dalam dolar ya 2,9 miliar ya nah penjualannya ya apa namanya hampir stagnan ya hampir sama tetapi kalau kita lihat disini terjadi kenaikan yang cukup signifikan yakni 27 ya 27 ya nah disini yang kenaikan itu yang yang kenaikan itu yang 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 sangat signifikan ya jadi naiknya hampir jadi naiknya hampir ya 1200 persen ini ya sorry 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 naiknya hampir ya hampir sepuluh sembilan kali lipatan ya sembilan kali lipatan ya sembilan kali lipat nah kenaikan ini sangat signifikan ya dimana apa namanya labanya yang naik sangat signifikan tentu akan mempengaruhi harga ya daripada pegas yang naiknya itu cukup apa namanya cukup nah signifikan di di bulan 7 ini hampir sembilan ratusan ya hampir sembilan ratus ya kalau kita lihat harganya ya kalau 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 anda mau lihat harganya ini di sini nih kan hampir sembilan ratus harganya ya hampir sembilan ratus harganya di bulan 8 di bulan ini dan dia mulai naik itu di tanggal 9 dan 20 dia mulai naik di atas ema 50 ya nah ini menjadi suatu indikator ya apalagi konfirmasi daripada beberapa indikator baik tema 50 ya ema 21 ema 30 dan ATR nya juga skastik apa namanya makdi dan skastiknya juga dalam posisi naik keatas ya dan ini artinya di indikatornya ini berkemungkinan besar bahwa saham ini akan terus akan menguji eh resisten eh berikutnya ya kalau kita mau lihat cuman kalau mau ini pakai zikisak aja ya artinya di sini udah tembus ya di 112 dia akan menguji ke sini lagi ya 1523 dan dia akan menguji ke eh 188 apabila dia tembus ya nah kalau dia dari kondisi dunia yang krisis energi sekarang maka sangat kemungkinan daripada sampai gas ini akan terus eh mengalami eh kenaikan kenaikan yang signifikan oke bagi sahabat-sahabat yang eh eh memang ya berani ya untuk apa namanya memegang saham ini ya memegang saham ini secara ini ya Anda bisa eh mengambil ini ya di sini ya di bottom ini di bottom ini bisa 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 anda ambil tadi ya dimana eh eh double bottom ini yang menjadi acuan kita ya apabila dia eh target disini oke nah ini akan menjadi eh target eh paling kuat ya di 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 saat kondisi seperti ini ya dan mudah-mudahan ya teman-teman yang apa namanya yang masih memegang saham ini ya masih memegang saham ini ini ya dan ini ini sekarang dia di sini ya di area-area eh support dan menjadi resistennya dan dia selanjutnya akan menguji ke sini ya dan kalau dilihat dari sentimen pasar maka sangat eh logis ya apabila eh sampai gas ini akan naik ke dalam tiga eh support ini oke sahabat-sahabat sekalian eh anda harus perhatikan makdi ATR dan suka sticknya eh bagaimanapun ini ada indikator dulu baru harga ya jadi eh kemungkinan terjadi pembalikan arah bisa saja terjadi tetapi dilihat dari sentimen akhirnya eh dimana krisis eh energi ya di dunia ini maka sampai gas ini berpeluang akan naik sangat tinggi akhir kata ya kita tunggu saja ya laporan tribulan tiga nya nanti apabila labanya tetap naik maka berkemungkinan saham ini akan sangat naik tinggi nah bisa juga dicek ya di tahun berapa nih 2021 2021 di bulan satu ini kenapa harganya bisa sampai apa namanya 2000 nih saya akan cek ya berarti di tahun 2000 ya portal satu Oh ya kalau kita lihat ya itu satu koma tiga ya kasetarannya sama ya oke kita lihat nah labanya labanya pada waktu itu cuma 58 harganya bisa mencapai 2000 artinya secara laba maka posisi saham ini berpeluang untuk naik ke atas yang seperti yang di targetkan di atas ini ini kan posisinya di di apa namanya di 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 kuartal satu 2020 ya eh kuartal satu di 2021 ya berarti kuartal apa tribulan tiga di Desemberan ini artinya artinya dengan laba segini aja ya harganya juga sangat bagus sekali ya kalau kita lihat ya kita cek lagi di 2029 di tribulan tiga nya seperti apa ya nah ini kan harganya masih bagus-bagusnya labanya berapa pada waktu itu oke 176 ya artinya memang harganya itu sepertinya akan menuju 2000 ya oke sahabat-sahabat sekalian eh salam sukses untuk kita semua salam cuan untuk kita semua apabila di kuartal tribulan tiga labanya tetap bisa dipertahankan sebegini ya di dua ratusan tiga ratusan maka sangat wajar harganya akan mencapai dua ribuan akhir kata wawilai taufik walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh